Hai Ma, Assalamualaikum, balik lagi di channel aku Adir Maktaviani Semoga channel ini selalu menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa di subscribe dan di like Jangan lupa juga nonton video ini sampai habis Nah, kali ini aku mau berbagi video tentang tips Gimana caranya membersihkan sisa nasi pada Magikom kita Kalau nasinya sudah habis itu biasanya nasinya lempet kan Kebanyakan orang-orang direndam pakai air Teflonnya itu sampai nasinya itu sudah tidak lempet Kemudian dicuci Nah, kalau menurut aku itu malah lebih cepat Ngelupas lapisan teflonnya Dan bikin teflonnya jadi tidak awet Terus bikin nasi cepat kuning juga, cepat basi Terus bikin nasi berair juga Nah, akhirnya kan sayang banget Terus akhirnya beli teflon lagi kan Teflonnya mahal banget kalau Magikom kan Sayang banget Jadi, semoga tips ini itu untuk semua jenis Magikom ya Aku ini coba tips ini udah hampir 3 tahun ini sih Dan insya Allah itu awet banget Kalau penggores paling cuma sekecil goresan apa Peniti gitu aja sih Untuk bahannya aku kasih tau sekarang ya Jadi, untuk bahan membersihkannya itu gampang aja Kalian itu cukup sediakan tisu kompor Tisu kompor itu tisu basa yang kering gitu Ada kalian bisa cek di Shopee Aku biasanya beli di Shopee Itu murah banget Itu buat apa aja itu bisa Untuk membersihkan kompor Bersihkan meja dapur Untuk apa aja itu bisa Jadi, itu tisunya serba guna Kenapa aku rekomendasikan tisu kompor Karena tisu kompor ini seratnya itu kasar Jadi, untuk membersihkan nasinya itu Lebih cepat, lebih lengket ke tisunya Daripada tisu biasa Terus, pertanyaannya Bisa nggak kalau tisu biasa? Bisa aja semua Semua itu bisa Kalaupun pakai lap Juga bisa kok Terus Abis itu Itu aja sih Nanti kalian nonton aja videonya Yang masih bingung atau tanya Bisa komen di bawah Terus, aku next bikin video tips apa lagi Komen di bawah ya Oke, tonton dulu video ini Tips membersihkan magicom Dari sisa nasi Jadi, nasinya ini Nah, udah kering seperti ini Itu caranya Nasi yang masih basah Itu Dibuka magicomnya Nah Dibiarkan nyala Sampai nasinya kering seperti ini Kalau sudah kering Kita angkat Nah, kita angkat Nasi ini Jadi, nggak ada bekas Lengket-lengket lagi Di sekitar sini Semua ini udah kering Pokoknya kalau emang Lengket itu Ditunggu aja lagi Dalam keadaan Tutupnya dibuka Seperti ini Dan masih Nyala Jangan dijabut ya Jadi, ininya masih panas Nah, ini Tunggu sampai Jadi seperti ini Ini juga hemat Teflon ini Nah, udah habis Nasinya Tinggal sisa Kayak gini itu Kita lap Pakai Ini tisu kompor Seperti ini Jadi, ini itu Tisu Kayak semacam tisu basah Tapi ini kering Jadi, seratnya kasar Bisa nempelin Sisa-sisa nasi Seperti ini Nah, kita tinggal Lep aja Sampai Udah nggak lengket lagi Seperti ini Selamat menikmati Selamat menikmati Nah, sudah Kinclong Seperti ini Ini udah siap Untuk masak Nasi lagi Jadi Yang mau Nyuci lagi Juga Bisa Ini dicuci Lagi Tapi Kalau aku Langsung Aku pakai Nasta Dan Nasi Nyala Jadi Aku jarang Jabut-jabut Karena Emang Nunggu Kering Terus Langsung Kasih Nasi Lagi Untuk Masak Seperti Itu Nah, itu Tadi Tips dari Aku Semoga Bermanfaat Ya Jangan lupa Di-share Ke teman-teman Sekalian Biar Apa yang Kalian Tahu Teman-teman Kalian Juga Tahu Jadi Kita Harus Berbagi Ilmu Meskipun Ilmu Itu Hanya Sedikit Tapi Bermanfaat Untuk Pertanyaan Teman-teman Juga Aku Akan Jawab Disini Terus Kalau Habis Jilat Terus Udah Bersih Boleh Nggak Dicuci Lagi Pertanyaannya Gitu Boleh Bang Dicuci Lagi Pokoknya Nyuci Nggak Pakai Bahan Yang Kasar Jadi Aku Saranin Pakai Spons Nya Alus Aja Terus Aku Juga Nggak Saranin Pakai Sabun Cuci Piring Karena Biasanya Sisa Bau Sabun Masih Kebawa Akhirnya Nanti Takutnya Nyampur Kenasi Mendingan Dibilas Pakai Akhir Nggak Apa Atau Dibilas Pakai Akhir Nggak Apa Gitu Aja Tips Dari Thank you